Good morning, selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Mr. Denny. Ya, hari ini untuk kelas 5, pelajaran pertamanya yaitu pelajaran komputer ya, atau TIK-nya, materinya adalah program pengolah angka. Apa sih program pengolah angka? Oke, program pengolah angka yang akan kita pelajari adalah Excel atau Microsoft Excel. Ya, ini Mr. Denny lingkar ini, Mr. Denny tunjuk. Nah, kalau kampung nanti tidak ada, kamu bisa cari di menu search-nya, kamu ketik Excel. Ya, oke, kita langsung buka saja, kita belajar. Ini tampilannya, ya ini ada menu file, ada file, home, insert, page layout, formula, ini menu-menunya ya. Oke, pertama kita akan mengenal, yang pertama akan mengenal di Excel ini adalah tabel, ya. Dalam bentuk tabel, tabel yang diberi kotak yang dilambangkan huruf A, B, C, D, dan E ini adalah kolom, ya. Jadi, yang ke bawah ini kolom, ya ini kolom D, kolom E, D1, E1, seperti itu. Nah, yang ke samping, ini dilambangkan dengan angka adalah baris. Ya, ini ada 1, 2, 3, ya ini baris. Nah, untuk hari ini, kita akan belajar menginput data sesuai di halaman 4, ya. Itu ada tabel, ya. Kita akan membuat tabel seperti di halaman 4, ya. Langsung saja, Mr. Denny akan mencontohkan. Oke, yang di pertama langsung, kita tulis di sini. Terus, di baris ketiga, kamu tulis di sini, barang. Oke, di kolom B, kamu tulis harga satuan. Di kolom C, kita tulis jumlah barang. Di kolom D, kita tulis, oh ini nanti lagi perbesar ya, sesuai ya, kamu tarik saja. Biar mudah, biar sesuai dengan tulisannya per kotak. Ya, kolom D, total harga. Ya, kamu input, samakan dengan di buku, di halaman 4, ya, sampai selesai, ya. Ini ada pensil. Terus pulpen. Ada penghapus. Rautan. Penggaris. Terus tempat pensil. Spidol. Ada spidol. Ya, di harga satuan. Ini kita perbesar dulu ya. Di harga satuan, kita masukkan pensil 2 ribu. Samakan ya, jadi samakan sama data yang ada di buku. Halaman 4. Rautannya 5 ribu. Penggaris 1.700. Berlatih ya, menggunakan SL. Kamu kerjakan sendiri, walaupun nanti sedikit lambat, tidak masalah. Itu namanya proses pembelajaran. Pidol 3.900. Nah, jumlah barangnya juga sama. Ada 5, 3, 2, 2. Oke, tulis 5, kebawahnya 3, kebawahnya 2, 4, 3, 2. Ya, ini hari ini kita belajar meng-input data. Untuk biar jelas data ini, kita akan menggunakan tabel. Ya, biar garisnya ini jelas, kita akan menggunakan garis tabelnya. Ini di sini menu bordernya. Kamu pilih all border. Seperti itu, yang pertama kita blok terlebih dahulu. Blok di sini. Sampai sini ya. Oke, kita blok. Ya, jadi ini terlihat ya. Kita ulang ya. Jadi, untuk yang di blok hanya yang bagian bawah saja. Untuk yang atas tidak perlu. Yang di blok. Jadi, jelas. Ini nama tokonya. Terus, di bawah, jangan lupa juga, di baris 12 ada jumlah biaya. Pembayaran. Terus, kembalian. Ya, seperti ini. Oke, nanti jumlah biaya, pembayaran, dan kembaliannya juga ikut kita kasih border atau garis. Seperti ini. Ya. Ini saja. Ya, untuk tugas hari ini. Kamu bisa mengirimkannya dalam bentuk foto. Di foto langsung, boleh. Ya. Atau tidak, kamu bisa menggunakan menu snapping tool. Ya. Snapping tool yang ada di bawah. Di ini aplikasi bawah kan ya. Jadi, pasti ada. Ini snapping tool. Kamu boleh cari di search-nya. Nanti kamu pilih new. Nah, dari sini nanti kamu crop. Seperti screenshot atau perekam gambar yang ada di HP ya. Ya, fungsinya seperti itu sama. Nah, ini dalam bentuk JPEG atau foto. Ini yang kamu kirimkan. Jadi, hasilnya lebih rapi. Ya. Itu saja. Dari Mr. Denny sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Jangan lupa file yang kali ini kita kerjakan. Jangan dihapus. Nanti pelajaran berikutnya kita akan melanjutkan dan memakai materi di file ini untuk pelajaran berikutnya. Selamat belajar. Selamat. Tetap semangat. Bye.